Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Jangan kamu tunda-tunda lagi Kawan, apa kamu tahu Yesus sayang kamu Janganlah bersedih lagi Kawan, usaplah air matamu Janganlah luntur kasihmu Hari demi hari Uwes tak liwati Jari Jesus love me Tapi gak terbukti Ibarat tegunteng Aku uwes tumpul Selama tinggal tajam Aku pilih mundur Sebenarnya aku ini Selalu menyadari Yesus ada di hati Dan ada di hidupku ini Tapi masalahku Sangat membebaniku Aku sudah berdoa Tapi gak ada jawabnya Duh, jangan ngomong gitu Gak bener statementmu Minta ampun dulu Yesus tak pernah janji Langit selalu biru Dia berjanji Dia akan selalu menemani Kawan Apa kamu tahu Mama, papa, kamu Berharap Engkau kembali Kawan Sampai memutir rambutmu Mereka rindu pelukmu Anakku kamu tahu Suatu hari dulu Saat engkau menangis Hatiku teriris Punya uang sendiri Mulai lupakan kami Maafkan salah kami Ingin kau menemani Lupakan masa lalu Lupakan semua salahmu Sampai akhir hidup kami Kau selalu di hati Seluruh tenagaku Ku berikan seluruhnya Seluruh jiwa dan ragaku Milikmu Dengarkan semua itu Bukalah hatimu Bukalah hatimu Matikan egomu Tuhan tak pernah janji Hidup tanpa masalah Dia berjanji Bersamanya Engkau takkan kalah Kawan Kini aku tahu Semua salahku Ku mau ke gereja lagi Kawan Yesus tak pernah berhenti Menunggu aku kembali Hai mama dan engkau papaku Cintamu kan tetap abadi Selamat datang Kita akan belajar sesuatu Yang sangat penting Dalam kehidupan kita Sesuai dengan Apa yang saudara lihat Di video tadi Logos kali ini Akan mengajar Dan mengajak kepada kita Untuk menjadi Orang-orang yang Peduli kepada sesama kita Orang-orang yang Memiliki Berasa belas kasih Kepada sesama kita Orang-orang yang Memiliki kepedulian Caring Kepada sesama Atau kepada orang lain Terutama orang-orang Di sekitar kita Nah saudara terkasih Dalam Tuhan Saya mau memberitahu sesuatu Bahwa Di dalam dunia ini Ada dua jenis dosa Secara global Secara umum Kita bisa membedakan dosa Dalam dua jenis Yang pertama Disebut sebagai Dosa komisien Yang kedua Disebut sebagai Dosa omnisien Apa itu dosa komisien? Dosa komisien Adalah dosa Karena melakukan Apa yang dilarang Dilarang mencuri Dilarang memfitnah Dilarang iri Lalu kita melakukannya Itu adalah dosa komisien Sedangkan yang kedua Adalah dosa omnisien Apa itu dosa omnisien? Adalah dosa Ketika kita Tidak melakukan Apa yang diperintahkan Tuhan perintahkan kita Untuk mengasihi Kita tidak mengasihi Tuhan perintahkan kita Untuk mempedulikan Sesama kita Dan tidak egois Dan kita tidak melakukannya Kita juga sedang Berbuat dosa Sudara terkasih dalam Tuhan Hari-hari ini Ada dua roh Yang sangat berbahaya Bagi gereja Tuhan Terutama menggerogoti Hidup anak Tuhan Roh yang pertama Disebut roh egois Hampir semua orang sekarang Mempentingkan diri sendiri Yang penting aku seneng Yang penting aku selamat Yang penting aku puas Yang penting aku kaya Yang penting aku untung Dan sebagainya Roh ini sedang menggerogoti Dengan luar biasa Sudara Yang kedua adalah Roh masa bodoh Yang penting aku tenang Orang lain mau bagaimana Terserah Orang lain mau susah Terserah Orang mau gak ke gereja Terserah Orang mau ngalami masalah yang berat Terserah Yang penting saya tidak Dua roh ini sangat berbahaya Bagi kehidupan sudara Sudara terkasih dalam Tuhan Saya mau mengajak sudara Untuk melihat satu cerita Yang ada di dalam Alkitab Saya tidak buka ayatnya Nanti sudara silahkan baca Satu kitab Yaitu Nehemiah Alkitab mencatat Ketika Hanani datang Nehemiah sedang ada Di Puri Susan Puri Susan Puri Susan adalah tempat Elit pada zaman Pemerintahan Raja Artasasta Itu bukan tempat biasa Itu tempat yang sangat elit Yang berkumpul disitu Adalah orang-orang penting Tamu-tamu kerajaan Yang kedua sudara Dikatakan bahwa Nehemiah Itu sebagai juru minum Dan ada di Puri Susan Sudara bayangkan begini Ketika seorang juru minum Sedang ada di Puri Susan Tempat pertemuan orang-orang penting Maka sebenarnya dipastikan Pulang dari tugasnya Dia akan mendapat banyak harta Karena jika seorang tamu puas Dengan pelayanan sang juru minum Biasa dikasih emas Biasa dikasih harta Yang begitu banyak Dan Nehemiah Ada di posisi itu Lalu kalau sudara lanjutkan Membaca kisahnya Sudara akan melihat Bahwa Hanani datang Dengan berita Bahwa tembok Yerusalem Sudah hancur Israel ada di dalam Ancaman dan kehancuran Nehemiah yang sudah Sedemikian enak Dia tidak cuek Dengan keadaan itu Dia tidak Masa bodoh dan egois Sudara-sudara Dia memutuskan Untuk berdoa Kembali Membangun tembok Yerusalem Yang sudah hancur Sungguh sebuah Kisah Sebuah contoh Yang luar biasa Yang sekarang ini Sudah jarang kita temukan Dalam kehidupan ini Sudara terkasih dalam Tuhan Nehemiah menjadi Sebuah peringatan bagi kita Apakah ada Rasa terbeban Apakah ada Rasa mengasihi sesama kita Apakah ada hari ini Sudaramu Rekan sekerjamu Rekan gerejamu Yang sudah lama undur Apa yang sudara lakukan Membesuk mereka Menilik mereka Menguatkan mereka Encourage mereka Membuat mereka Bangkit kembali Dari keterpulukan mereka Atau sudara cuek Yang penting saya Ke gereja Yang penting saya Selamat Gak tahu keluarga ku Yang lain seperti apa Yang penting saya Saya Dan saya Sudara terkasih dalam Tuhan Hari ini logos ini Akan mengingatkan sudara Miliki rasa peduli Kepada sesama Jangan Hanya memikirkan Tentang diri sendiri Itu sangat jahat Dan tidak benar Di hadapan Tuhan Ada satu lirik lagu yang berkata Mereka perlukan Mereka perlukan Mereka perlukan Itu sesuatu yang luar biasa Biar itu menjadi sebuah peringatan bagi kita sudara Banyak orang memerlukan kita Mari kita menjangkau mereka Kita berdoa Bapak yang baik Terima kasih Tuhan Kami hari ini belajar Untuk mengasihi Peduli kepada sesama kami Tidak hanya hidup bagi diri kami sendiri Beri kami kekuatan untuk dapat melakukannya Sebab kami percaya Kami ada untuk jadi berkat bagi sesama kami Terima kasih Tuhan Di dalam nama Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Demikian sudara Video logos kita untuk edisi kali ini Saya mohon terus doakan kami Tin dari vlog Terus doakan kami Untuk semua yang kami perlukan Doa sudara dan support sudara Sungguh menjadi kekuatan Yang sangat menguatkan kami Sebarkan video ini Jadikan video ini berkat bagi banyak orang Tuhan Yesus memberkati Hari ini sudara Saya akan tutup dengan sebuah quote Kita ada Untuk jadi berkat Bagi mereka Kita hidup Untuk menjadi dampak Yang hidup Bagi orang-orang Di sekitar kita Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih